Sampai jumpa di video selanjutnya 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 sekarang kesibukan kamu apalagi nih di PPKM gini? gak operasi-operasi lagi enggak sih, aku lebih merawat diri aja sih karena kan maksudnya dibandingkan di rumah, diem juga kita makan, tidur, gendut, ya peningnya perawatan terus olahraga mempercantik, olahraga tapi kerjaan aku juga tetap profesional sih, maksudnya kalo di rumah, biasanya kan kita kalo di rumah malas makeup ini kan kalo aku kan emang harus mengiklankan sese barang jadi harus makeup, on time, rambut, apa semua endorsean juga syuting apa-apa di rumah terus event ke luar, tapi yang langsung ada prokesnya gitu jadi lebih ke, ini sama apa aku buat liquid vibe oh bikin liquid vibe setelah ini keluar maksudnya selama PPKM ini pekerjaan tetap masih alhamdulillah lancar lancar kan jadi kamu punya pacar atau enggak? sebenernya aku, aku gak punya oh gak punya pacar? single, i'm very happy sebelumnya tapi punya? udah putus sama yang bule itu? sama yang bule oh kamu tuh emang sukanya oriental sama? oriental aku suka lokal gak suka ya kamu? lokal Indo suka, tapi tergantung tergantung apanya? apanya kira-kira, coba bisa tebak gak? duit aja kan? bukan, aku bukan cewek yang gak code duit karena aku pun kerja bukan, dari apanya dong? dompetnya? bukan tabungannya? yang bisa menerima oh yang bisa menerima, bener duit gak masalah tapi yang menerima kita apa adanya itu susah oh makanya kamu bertahan sama yang bule itu lama ya kemarin ya? karena even mau cewek cowok pun kan apapun sekarang kan orang melihat kita udah fisik ya apalagi kalo misalkan di Indonesia orang kurang open mind tapi kalo orang luar kan lebih open mind ya depends the person sih aku lebih percaya itu tergantung kitanya juga kalo orang baik atau enggak gitu tapi kamu lebih nyamannya sama si bule kayak kemarin itu? aku kalo misalkan lebih freedom ya sama bule lebih maksudnya easy going lah gitu lebih open tapi kalo misalkan emang sama orang lokal yang Chinese ya bisa easy going juga cuman ya complicated aja banyak aja ada yang inilah, gak setuju lah, apalah gitu biasanya kamu kalo ketemu bule-bule gitu dari awal mereka liatnya pasti kamu ya maksudnya 100% woman lah gitu kan ya mereka, mereka pun even udah tau pun menganggap aku emang treat me as a woman gitu oh jadi mereka gak tadaa prank gitu enggak ya? carilah kesalahanku gitu enggak carilah kesalahanku oh jadi mereka accept gitu tapi kamu happy dengan kamu silih berganti bule gitu happy aku bukan tipikal yang suka gonta-ganti banyak orang mungkin karena kayak gini aku gak pernah expose juga pacarku biasanya yang kayak terakhir tuh Aurel aku ngenalin ke keluarga besar yang bule itu doang sama yang Chinese itu pun karena aku emang udah cocok gitu makanya aku kenalin ke keluarga aku bukan tipikal yang gonta-ganti-gonta-ganti gitu dia pacarnya awet-awet gitu sayang karena aku emang setia seti ke mana ada gitu ya? bukan, aku setia dan emang nyaman dan bisa bikin nyaman dan bisa bikin endul gitu oh yang penting bikin endul gitu tapi memang kamunya bahagia kan kayak gitu sangat bahagia karena kan kebahagiaan bisa yang dicari dari kita sendiri apa arti kebahagiaan menurut kamu? aku yang pertama kita bangga sama diri kita sendiri yang kedua kita bangga apa yang kita capai prestasi atau apapun itu yang ketiga kita bisa membahagiakan kedua orang tua itu aja sih arti bahagia menurut aku pasangan jadi penentu kebahagiaan gak buat kamu? support love itu menurut aku juga penting ada keinginan untuk menikah? kalo mau menikah tapi aku jujur aku pengen punya anak dari dada daging aku sendiri caranya? dengan donor sperma aku tapi tetep dada daging aku maksudnya gimana-gimana? jadi aku donor sperma ke? ke? rahim orang oh bayi tabung bayi tabung gitu tapi itu dari sel sperma aku emang ada tuh cewek yang mau? ada, di luar negeri itu sangat banyak bayar berarti? itu bayar maksudnya aku emang pengen tapi kamu nya gak mau nikah? aku gak mau nikah aku mau nikah dengan suamiku oh jadi aku pengen punya anak oh jadi kamu nikah sama suami kamu suaminya udah ada nih? suaminya Sun jadi kamu tetep mau nikahnya sama suami kamu ini tapi nanti anaknya dari darah daging aku tapi rahim orang iya aku gak mau adopt sih soalnya berarti gak ada dari darah daging suami kamu dong? dia juga donor sperma jadi kita bareng-bareng donor sperma emang bisa dari dua yang bukan sendiri? apa digabung gitu? bukan digabung jadi kayak satu-satu nih kamu punya anak-punya anak dia sendiri kamu sendiri gitu yes gitu ibaratnya kalo dibilang duda lah gitu dua-duanya duda punya anak gak punya pasangan iya duda oooh ama janda maksudnya bukan duda ama duda saring duda ama janda maksudnya oooh paham ya paham yang paham aja berarti kalo gitu kamu gak harus punya suami udah bisa dong? enggak kalo mau nitip dia mau pengen nikah gitu sayang nikah harus nikah itu kebahagiaan seperti kamu berdua jadi itu dua rahim yang berbeda gitu kalo dipikir-pikir aku bisa aja nikah sama cewek yang bisa menerima aku juga ada tapi di sisi lain kan aku juga gak mau membohongkan diriku sebagai orang lain dalam pernikahan lebih baik aku ngomong di fair di awal aku cuma mau punya anak dari darah daging aku sal sperma aku tapi aku nitip di kamu tapi aku biayakan sampe itu ntar lahiran dan semuanya iya 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 kenapa gak nikah sama cewek aja kan ada cewek yang kayak cowok aku gak mau maksudnya gini bisa aja aku nikah sama cewek tapi kalo ntar aku udah punya anak apa ini tapi kita sesuai beda frekuensi udah ini cerai sayang dong dia takut aku gak mau nyakitin aku gak mau nyakitin orang nanti kalo anaknya lahir kamu bilang apa sama anak kamu ya kalo anaknya lahir ya aku didik sebagai orang yang bener-bener emang sebagai anak biasa anak normal gitu walaupun dia tau misalnya ya kita bimbing lah kan maksudnya dari dari situ kan anak kecil bisa tau kalo dari kecil kan enak ngasih taunya kecuali kalo udah besar beda pikiran maksudnya kamu akan ngasih tau gitu ya kamu tuh ngejelasin ke anak kamu nanti kalo lahirnya udah besar gimana cara kamu ngejelasin ke anak kamu gitu loh ya ini mami gitu mami tuh dad kamu gitu mami tuh daddy gitu ya itu berat ya maksudnya gini hidup adalah pilihan mau nikah sama siapa gak nikah sama siapa contoh kayak artis luar negeri banyak banget yang gak nikah pun juga punya anak punya pasang-pasang gitu kayak kebahagiaan itu masing-masing gak harus karena gini banyak orang yang udah nikah cerai banyak ada orang yang nikah rusak hubungannya flingku atau apalah apalah masalah anak gini gini tuh anaknya diambil lah apa ini gak bisa ngeliat anaknya banyak banget di Indonesia seperti itu aku gak mau kayak gitu jadi aku lebih mau lebih ke relationship open mind jadi kamu nih bener-bener udah kayak bule-bule di luar-luar gitu ya ya orang tua setuju kamu mau donor sperma buat karena emang aku janji sama mama aku pengen ngasih cucu gitu betul oke tapi kita mau invite nih kayaknya oke siapa nih? kakaknya milen kan kamu biasanya orang gak tau kamu punya kakak keluarga kamu aku tuh pengen tau langsung gimana pandangan keluarga kamu dan kamu dari kecil tuh kayak gimana kenapa tiba-tiba jadi milen kayak gini oke oke gak apa-apa ya gak apa-apa ini dia apa sur pegel banget sur hari-hari pegel sur udah gak usah alat ya sur ini gua punya solusinya yuk sur sur ini dia sur pil kita sirup herbal dalam gua ini manjur banget buat obatin pegel-pegel karena gua rutin banget minum ini sur biar badan gua gak gampang pegel-pegel itu satu buat kamu sur thank you bang pas lewat temborokan tuh anget banget ya bang ya kalo boleh tau kandungan obat ini ada apa aja bang? wah ini mah banyak banget sur ada cabai jawa, lempuyang, jahe, kencur, kayu manis, dan madu yang diperkayakan zat herbal di dalamnya selain itu obat ini juga sudah tersertifikasi halal dan BPOM jadi udah aman banget untuk dikonsumsi kayaknya saya harus beli ini dan stok di rumah deh bang pil kita ini ada di apotek gak sih bang? tenang sur gak cuma di apotek aja pil kita sudah bisa didapatkan secara online sur ada di tokopedia, bukalapak, shopee, gdid, blibli.com pokoknya, lebih mudah kan? mudah banget abis ini langsung beli yang banyak deh pil kita ini Halo Oban, apa kabar? Halo, Bang Atta dan Aurel Hai Oban jadi Oban sama Milen ini, untuk yang belum tau ya maksudnya mereka ini adalah sepupunya Aurel iya jadi Oban ini adalah kakaknya Milen betul kakak kandung ya? iya kandung gak mirip tapi ya kan Milen udah direparasi aku Western oh Western aku lahir di New York oh Oban lahir di Jibaduyo di Jakarta di Jakarta Oban gimana sih? dari kecil ngeliat Milen? dari kecil, marah sih ya jujur aja ban, awalnya sih dia marah 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 banget iya, ada fase marahnya iya aku tau tuh pada masa itu karena kita lagi bareng-bareng gitu kan Milen tuh dulu sama Oban sering banget nginep di rumahku gitu sayang berantem dulu? jadi berantem, berantem banget, oh marah gara-gara berantemnya Oban gak setuju gitu bukan gak setuju sih kayak ngeliat dia tuh kayak apa ya keluar lah dari jalurnya cuman itu kan di fase kita punya pemikiran yang di umur segitu cuman itu SMA SMP SMP ya? SMA SMP ke SMA SMP kelas 3 mau SMA kan iya jadi masih kayak pemikirannya tuh masih kayak masih anak kecil yang kayak bodo aman kalo sekarang? kalo sekarang kan udah di fase yang ya dibilang udah mulai beranjak cakep umur lah udah di atas 20 kan umurnya terus udah mulai di fase yang kayak ya itu pilihannya dia dalam menentukan jalan hidupnya tapi sebagai kakak dan keluarganya cuman bisa ngasih tau ya ada hal baik ada yang buruk ada yang buruk kalo misalnya mau menentukan ya itu tergantung dengan pribadinya lagi yang menentukan arahnya mau kemana kalo Oban sekarang pernah udah di umur sekarang nih ngasih rambu-rambu khusus gak sih ke Milen? tergantung nih dari sisi mana nih ngasih rambu-rambunya ya dalam perjalanan hidupnya perjalanan karirnya percintaan juga karir percintaan apalagi kan Milen sempet ada kayak masalah kan maksudnya yang waktu itu gitu loh oh iya iya gimana Oban ngasih tau Milen? kalo aku sih ngasih paham ke dia terkait hal yang harus dikasih lampu kuning terkait dengan pilihan dia dalam misalnya bisnis yang berpengaruh terkait hal-hal hukum karena ya kita bisa kasih masukan itu cuman kalo untuk hal yang religius kalo untuk hal yang percintaan dia yang menentukan sendiri kalo kita seperti gak ada hak untuk masuk ke ranah sana cuman lebih menseleksi aja kalo misalkan emang ini cocok baik sama mereka juga juga biasanya kayak yaudah lu sama dia aja kayak kan aku apa-apa pacar pasti kenalin ke keluarga kayak di rumah dia juga pun juga tau pacarku setiap punya pacar berarti Milen laporan dong sama abang? bukan laporan sih tapi kayak ngasih tau nih ada deket lagi sama ini terus lagi menjalani hubungan sama si ini soalnya kan takut sekarang ada yang aneh-aneh gitu yaudah cuman gak bisa ngasih tau kalo kayaknya enggak kayaknya ini itu pilihannya dia sih karena dia yang menjalankan dengan kita orang luar nah kalo tadi Oban ada denger gak sih omongan Milen katanya mau pengen punya anak dari darah dagingnya sendiri ya denger juga ya dia mau apa pake spermanya untuk dikirim nanti ke luar negeri didonorkan didonorkan dan cari ibunya di luar ya iya kalo sebagai kamu sebagai abangnya setuju gak? aku sih jawabnya banyak sudut pandang kalo dari sudut pandang sebagai kakak pasti ada sangkut pautnya dengan religi tapi kalo dibahas secara person to person yang nganggep ya itu pilihannya dia tapi kan kalo berdasarkan hukum di Indonesia gak bisa dia harus melakukan itu di luar Indonesia tapi kalo dari sudut pandang kakak-kade yang dibawa ke agama ya itu keluar dari jalur jalur karena itu udah gak bisa diperduatkan tapi kalo menentukan pilihan jalannya dia ya silahkan tentukan bijaksana sih jawabannya gitu iya dari aman juga ya tapi sebenernya itu susah loh tapi emang gitu tapi susah banget emang emang tapi dulu Oban tuh pemilihan keras banget loh sempet pernah yang kayak berantunya tonjok-tonjokan maksudnya iya saking iya aku tau itu dan satu jawabannya adalah waktu yang menjawab waktu yang menjawab tapi karena juga aku sama Milen tuh umurnya kan gak beda jauh beda tahun kan? 11 bulan apa? beda 11 bulan? jadi begitu lahir aku 98-99 aku Agustus 28 dia September 10 jadi cuma beda dari habis kamu lahir 2 bulan kemudian hamil lagi? enggak 11 bulan bedanya 11 bulan sayang 11 bulan jadi abis lahir baru 2 bulan kemudian oke yang oke yang aja capek yang ke kamu oh kirain ke Milen tapi matanya ke aku kamu tuh gak boleh cempurin saudara kamu sendiri loh ya tapi muhrim sih ya betulnya hah? muhrim next question maksudnya sekarang papahan udah gak ada berarti sekarang semua Oban lah ya yang yang kasih rambu-rambu yang paling protek gitu ya mungkin lebih tepatnya dia itu sebagai penjaga keluarga penggantinya papa aja sih iya tapi di dunia ada tugasnya masing-masing sebagai anak kedepannya kan Oban udah lihat Milen sekarang karirnya ternyata kayak gini ya dibilang kalo dibilang cemerlang menurut kamu cemerlang gak Milen? Alhamdulillah aku selalu bersyukur apapun yang aku dapetin ada lah ya penghasilannya sekarang ini aku tidak bilang itu aku merasa aku hebat aku enggak aku selalu bersyukur apapun mau ibaratnya sekarang posisi aku kerjanya ini ya aku selalu bersyukur aja gak mandang cemerlang itu apa bagus atau enggak sih lebih bersyukur aja tapi Oban pernah nyangka gak tiba-tiba dia jadi selebriti ternyata dia jadi jadi cewek lah dan Milen jadi cewek sempat nyangka gak dia jadi selebriti gini kalo menyangka jadi selebriti emang dari dulu passionnya ke arah entertain ya ya dari TK sih dari kecil jadi emang gak pernah menyangka Milen jadi kayak sekarang gitu kalo kayak sekarang dalam wujudnya atau profesinya? profesi dan wujud kalo profesi sih udah emang dari dulu udah begini ya wujudnya wujud berarti kalo wujudnya sih gak juga ya kaget sempet shock terus ya lama kelamaan terbiasa ya kan bangga gak sebagai abang? bangga sih banyak sisinya bangganya emang harus selalu bangga lah bangga itu kan kata-kata yang universal general setiap orang bisa punya persepsi apa arti bangga kalo Milen ada gak sih yang pengen disampaikan sama Oban yang belum pernah disampaikan sebelumnya? dulu tuh aku jarang ngobrol ya maksudnya emang jarang banget ngobrol sama Oban tuh karena emang gak cocok gitu cuma setelah timing by timing proses by proses dan pembuktian pembuktian gitu papa juga gak ada jadi kayak maksudnya lebih lebih banyak deketnya lebih baik ngumpulnya lebih banyak cek coknya juga tapi yang memberikan dampak yang positive vibes gitu jadi maksudnya hal kebaikan yang dikasih tau bukan hal yang berantem ya emosi yang dulu kita hanya melempar-lemparan atau apa gitu kalo dulu kan berantemnya kayak ngasih tau tapi kita mau berantem kalo sekarang kan ngasih tau tapi omongan itu memotivasi gitu jadi bukan yang marah-marah tapi nothing gitu kalo sekarang berantemnya itu karena dia kurang memahami apa yang dia jalani karena kan kadang dia bahasanya kaku kan karena hukum iya kalo dulu itu berantemnya karena gak menerima wujudnya iya kalo sekarang berarti Oban udah dulu gak pernah terima penampilan yang milen gitu kalo sekarang udah udah terima tapi berantemnya kadang tuh kayak dia misalnya kurang paham sesuatu ya kayak diskusi bukan berantem sih cuman kayak debat aja sih debat aja kayak ada satu langkah yang dia salah ambil itu gak bagus dan gimana caranya keluar dari step itu cuman kan dia punya pemahaman sendiri kita punya pemahaman yang yang memberikan apa ya opini untuk itu gak baik berarti Sen pokoknya gitu ya agak berarti ya nyari aman soalnya bahasanya tuh nyari aman Sen dia tuh dia soalnya kuliahnya hukum bener anak hukum gini bener nah kamu kan mau kuliah hukum iya aku mau kuliah hukum dia mau kuliah hukum loh telat telat tapi nah jadi biar kamu juga harus gini kalo ngomong tuh bisa tek 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 dan kamu bisa hukum aurel iya ya kalo kamu bandel hukumnya gimana lain ya hukumnya suami kamu jangan hukum iya kalo kamu hukum yang enak gimana eh yang bagus yang enak dia hukum aku aja kalo enak iya semakin kemana-mana ya guys pokoknya begitulah kira-kira podcast pada hari ini terimakasih Milen udah main iya makasih Oban juga makasih Oban semoga kalian semakin akur amin akur sih akur akur selalu ya akur banget gak sekarang udah akur tadinya gak akur sekarang udah akurnya lebih ke udah anything apapun open semua open sekarang udah cerita apapun apapun sampe tentang mantan-mantan gila keren banget ya kebuka enggak ada juga privasinya ya privasi ada cuma maksudnya ya kayak kalo udah diceritain dia udah tau tapi dia udah tau kayak party-party gitu-gitu pun sama pacar pun kayak depan dia pun juga ya dia juga gak masalah karena dia juga punya pacar kan ya kita doakan yang terbaik aja kesehatan buat Milen dan Oban all the best stay safe, stay healthy main-main lagi pokoknya semakin baik jadi pribadi yang lebih keren lagi ke depannya sukses karirnya dan setiap orang itu punya pilihannya masing-masing sayang jadi kita gak boleh maksudnya menjudge orang menilai orang buruk pokoknya semua orang yang ya semua orang punya pilihannya masing-masing yang penting mereka menjaga pilihan itu dan memastikan pilihan itu tidak memberikan orang lain jadi kita saling support saling menghargai satu sama lain saling mendukung kelebihannya kekurangannya jangan dilihat tapi kelebihannya begitu juga di podcast ini ambil aja kelebihannya ambil aja manfaatnya yang buruknya dibuang yang manfaatnya silahkan bisa diambil terimakasih bye guys semuanya bye 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 bye